Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara merekam video secara diam-diam tanpa ketahuan. Untuk contoh, HP saya ini dalam keadaan mati, padahal sebenarnya sedang merekam video ya. Dan kalaupun ada orang lain yang melihatnya, dia tidak akan curiga bahwa HP ini sedang merekam. Oke, dan untuk melakukannya, disini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu perekam video latar belakang. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Setelah terbuka, kemudian kita pilih terima dan kita izinkan semua perizinan yang diminta. Termasuk izin untuk hamparan layar ya. Nah disini tampilkan di atas aplikasi lain, kita izinkan, lalu kita pilih untuk aplikasinya. Kita scroll saja ke bawah dan pilih aplikasi perekam video latar belakang. Berikutnya kita izinkan, checklist ke kanan, kemudian kembali lagi. Nah disini kita bisa menggunakan kamera depan ataupun kamera belakang. Tinggal kita klik saja disini. Nah ini beralih ke kamera depan ya. Dan kalau misalnya klik lagi, maka untuk kamera yang aktif adalah kamera belakang. Kemudian sebelum memulai, kita klik dulu untuk garis 3 yang ada disini untuk melihat menu pengaturan. Oke disini banyak sekali untuk pengaturan yang harus kalian lihat-lihat ya. Tapi sebenarnya ini nggak begitu penting. Ada beberapa pengaturan yang menurut saya harus diperhatikan ya. Pertama, hal yang harus diperhatikan adalah durasi video, panjang atau pendek. Semakin durasi videonya panjang, tentu saja akan menyintah ruang penyimpanan. Kecuali kalau ruang penyimpanan kalian besar, itu nggak masalah ya. Tetapi jika ruang penyimpanan HP kalian kecil, sebaiknya checklist saja. Ini bertujuan untuk menghemat ruang penyimpanan. Tetapi akibatnya, resolusi video akan rendah. Jadi tidak begitu jernih ya. Nah karena penyimpanan di HP saya ini besar, jadi saya abaikan saja. Kemudian ada beberapa pengaturan yang menurut saya ini cukup penting. Nah ini ada sebuah pengaturan juga mengenai durasi ya. Untuk durasi perekaman video di aplikasi ini maksimal 30 menit. Kita bisa mengaturnya maksimal 30 menit ya. Tetapi kalian jangan khawatir ya. Karena setelah 30 menit merekam, untuk aplikasi ini akan merekam ulang video. Jadi videonya dipotong menjadi beberapa bagian, yaitu per 30 menit. Kita klik di sini, ulangi perekaman. Di sini kalian bisa mengulangi perekaman per 30 menit untuk beberapa kali. Bisa satu kali hingga tidak terbatas. Di sini tak terbatas ya. Jadinya setelah aplikasi ini merekam 30 menit, video akan tersimpan secara otomatis dan dia akan membuat rekaman baru lagi untuk video dengan durasi yang sama, yaitu 30 menit. Kemudian jika sudah, kita kembali dulu. Ya, di sini kita tentukan untuk kamera depan atau kamera belakang. Di sini saya menggunakan kamera depan. Setelah itu, kita klik di ikon kameranya. Pilih penyimpanan. Setelah itu tentukan untuk lokasi penyimpanan. Saya menyimpannya di desim. Lalu izinkan. Ketuk sekali lagi. Kemudian di sini, abaikan pengoptimalan baterai. Jadi kalian harus mengizinkan aplikasi ini tanpa pembatasan baterai. Pilih perekam video latar belakang. Pilih hemat daya. Pilih tidak ada pembatasan. Tujuan tidak ada pembatasan, supaya aplikasi ini bisa merekam secara terus-menerus tanpa ada pembatasan daya baterai. Karena kalau dibatasi, tentu saja aplikasi akan keluar dengan sendirinya. Oke, untuk HP saya taruh di sini. Kemudian klik ikon kamera untuk memulai perekaman. Nah, ini sudah mulai merekam. Kemudian kita keluar dari aplikasinya. Lalu tutup layar. Nah, seperti ini. Dan untuk HP akan merekam tanpa diketahui oleh siapapun. Kemudian jika sudah selesai merekam, kita buka untuk HP. Kemudian pada notifikasinya, kita scroll ke bawah. Dan buka untuk aplikasi. Nah, di sini kita bisa menghentikan perekaman. Stop. Dan untuk melihat hasilnya, klik garis 3 yang ada di bawah. Dan perekamannya bisa kita buka. Oke, mantap sekali ya. Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun. selamat menikmati